Intro Oke, halo semuanya. Selamat datang kembali di channel Om Andre. Dan kali ini saya main ke salah satu showroom yang menarik. Dimana saya lihat disini harga mobilnya cukup murah-murah. Dan banyak pedagang-pedagang dari luar kota pun membeli mobilnya disini. Dan mobil disini bukan hanya plat B ya Pak ya. Banyak sekali plat luar kota yang ada disini. Dan buat teman-teman semua, sebelum kita mulai jangan lupa subscribe channel Om Andre. Agar mengetahui update-update terbaru di dunia otomotif di channel Om Andre. Dan buat teman-teman showroom yang showroomnya mau kita review, teman-teman bisa DM langsung ke Instagram Om Andre. Yang linknya saya simpan di deskripsi ataupun bisa dituliskan di kolom komentar. Oke, kali ini saya ditemani oleh pengelola langsung dari Tekno Bursa Mobil ya Pak ya. Betul. Dengan Bapak siapa mohon maaf Pak? Eko. Bapak Eko ya Pak ya. Kalau misalkan teman-teman pengen main kesini Pak Eko, bisa disebutkan alamat lengkap Tekno Bursa Mobil ada di mana Pak? Oh ada di Jalan BSD Raya Utama, Bursa Mobil BSD Blok B6. Blok B6 ya Pak ya? Iya betul. Nah patokannya deket Ion Mall ya Pak ya? Iya deket Ion Mall. Nah nanti teman-teman bisa menemukan Bursa Mobil BSD dan masuk saja cari Tekno Bursa Mobil. Cukup besar kok di dalam sana teman-teman. Dan kalau misalkan Tekno Bursa Mobil sendiri Pak, ada nomor telepon yang bisa dihubungi Pak? Ada. Di 0812 8785 1069. Nah itu nomor telepon langsung dari Pak Eko ya Pak ya? Betul. Nomor telepon dan juga WA ya Pak ya? Iya. Jadi buat teman-teman semua, kalau misalkan ada unit yang cocok, ataupun mau tanya-tanya, bisa langsung hubungi langsung Pak Eko. Kontaknya saya sisipkan juga di deskripsi teman-teman. Kalau misalkan Tekno Auto, ada di Instagram nggak sih Pak? Atau sosial media? Kita ada di Tekno Bursa Mobil, itu di Instagram ada, di Facebook pun ada. Oke, bisa disebutkan? Untuk alamat di Google Map pun ada. Oh Google Map juga ada? Di Google Map pun ada, di Google pun ada itu. Oke. Untuk alamatnya tetap sama, di Jalan BSD Raya Utama, Bursa Mobil BSD Blok B6. Oke, untuk nama Instagramnya apa itu Pak? Tekno Bursa Mobil juga. Tekno Bursa Mobil juga ya? Nah nanti untuk linknya, saya sisipkan juga di deskripsi. Teman-teman bisa follow langsung Instagram, dan juga Facebooknya ya Pak ya? Karena di sana banyak update-updatean mobil-mobil yang ada di Tekno Bursa Mobil ini ya Pak ya? Betul. Oke, karena banyak sekali nih teman-teman, mobil di sini kita akan mulai bahas. Mobil yang pertama, ini ada SUV dari Toyota, ini merupakan SUV 7-seater. Nah ini ada Toyota Fortuner, di sini ada 2 unit ya Pak ya? Betul, ada 2. Nah yang pertama teman-teman, ini Toyota Fortuner warna putih, ini tahun berapa dan tipenya seperti apa Pak? Itu Toyota Fortuner tahun 2010, tipe G, pelatnya BM, atas nama perorangan, pajaknya 4 November 2020, kilometer di 143 ribuan. 143 ribuan ya Pak ya? Untuk harganya sendiri, ditawarkan dengan harga berapa Pak? Itu kita buka di 180 juta, masih nego. 180 juta, masih bisa nego ya Pak ya? Masih Pak. Ini bensin atau diesel Pak? Diesel. Diesel Pak? 185 juta dan itu masih bisa nego teman-teman. Teman-teman langsung hubungin langsung saja Pak Eko, kalau misalkan berminat membawa pulang Toyota Fortuner warna putih, harganya di bawah 200 juta. Itu harga cash ya Pak ya? Bukan harga kredit ya Pak ya? Bukan, kita memang cash saja. Cash saja ya Pak ya? Nah makanya teman-teman nego langsung saja, ini sangat menarik sekali sebelum unitnya keduluan orang lain, apalagi bermesin diesel. Nah untuk kisaran pajaknya berapa tuh Pak kira-kira? Kira-kira di 4,5 jutaan. 4,5 jutaan ya? Nah ini tadi plat nomornya apa Pak? Platnya BM dari Riau. BM dari Riau ya? Nah teman-teman bisa cek langsung unitnya, datang langsung ke sini, ataupun bisa dikirimkan kalau misalkan teman-teman dari luar kota ya Pak ya? Iya. Bisa pakai ekspedisi mungkin ya Pak ya? Bisa, nanti ada jasa ekspedisi. Oke, jadi tak usah ragu, teman-teman langsung hubungin saja Pak Eko untuk info lebih lengkapnya mengenai Toyota Fortuner tersebut. Lalu ada Fortuner lagi Pak, ini ada yang warna abu-abu. Ini tipe apa dan tahun berapa Pak? Itu tipe G 2012 manual, pajaknya itu masih di, udah lewat 5 September 2019. September 2019, oke. Kilometernya di Rp110 ribuan. Kilometer Rp110 ribuan ya Pak ya? Nah untuk mesinnya ini bensin atau diesel Pak? Diesel juga. Diesel juga ya? Atas nama pribadi Pak? Atas nama pribadi. Atas nama pribadi, harga yang ditawarkan berapa ini Pak? Ini di Rp210 juta nego. Rp210 juta nego ya Pak ya? Iya. Nah PRnya mungkin di pajaknya aja, mati di September 2019 ya Pak ya? Betul. Tapi kondisi secara keseluruhan masih oke banget ya Pak? Masih oke, masih layak pakai lah. Masih layak pakai ya Pak ya? Nah teman-teman bisa nego langsung saja ke Pak Eko untuk unit Toyota Fortuner yang warna abu-abu, harganya dibuka di Rp210 juta. Nego langsung di tempat, ataupun bisa coba langsung mobilnya seperti apa ya Pak ya? Boleh langsung test drive. Nah untuk mobil yang selanjutnya, kalau misalkan teman-teman ingin berusaha, ataupun berniaga, ini ada dari Suzuki ini. Ada mobil pickup ya Pak ya? Ada. Nah ini Suzuki Carry, tahun berapa dan detailnya seperti apa Pak? Itu ada Suzuki Carry Pickup ST150, tahunnya 2019, pelatnya BG dari Palembang, atas nama perorangan. Kilometernya di Rp25.000an, pajaknya masih hidup di 11 Desember 2020. Oke, kilometernya masih rendah banget ya Pak? Baru Rp25.000an ya? Rp25.000an. Untuk harga yang ditawarkan dari Tekno Bursa Mobil berapa Pak? Itu kita buka di Rp90.000.000. Rp90.000.000. Rp90.000.000 ya? Iya. Nah teman-teman ini murah banget, baik teman-teman dari pedagang, ataupun teman-teman pemakai, ini bisa jadi salah satu pilihan, dan surat-suratnya tentunya lengkap ya Pak ya? Tidak ada buku kiraja. Tidak ada buku kiraja ya? Yang lainnya ada. Oke, untuk BPKB, STNK, atas nama pribadi Pak? Nama pribadi. Atas nama pribadi ya Pak ya? Untuk kisaran pajak berapa tuh Pak? Di Rp1.600.000an. Rp1.600.000an ya? Nah ini teman-teman pilihan, teman-teman bisa mendapatkan Suzuki Carry Pickup, harganya di Rp90.000.000an ya Pak ya? Iya, betul. Pokoknya teman-teman, naik go langsung saja di sini, dan unitnya saya lihat sekilas masih cukup oke. Teman-teman, test drive saja di sini. Kalau mau bawa montir, bisa nggak sih Pak buat ngecek unit di sini? Kalau memang mau bawa montir sendiri, silakan, kita persilakan untuk ngecek secara general check up-nya. Nah, maupun mau ke bengkel autorize, juga kami persilakan. Oke, mau ke bengkel resmi juga bisa ya Pak ya? Iya, boleh. Nah, jadi buat teman-teman semua, bisa langsung cek unitnya, dan saya lihat harganya di sini menarik. Sebelum keduluan orang lain, langsung hubungin langsung saja Pak Eko ya Pak ya? Iya, betul. Mobil yang selanjutnya, masih ada mobil buat usaha, ini ada Daihatsu Grand Max ya Pak ya? Grand Max ya. Nah, Grand Max ini tahun berapa dan tipe apa Pak? Ini Grand Max Winfan, tahun 2019 pelat KT dari Kalimantan, itu atas nama PT, perusahaan. Pajaknya sudah lewat kemarin di 21 Oktober 2020, kilometernya masih sangat rendah, itu di 2000-an. Baru 2000 km? 2000. Waduh, masih kayak baru banget tuh. Iya, betul. Nah, kondisi seperti itu Pak, sebagus itu harga yang ditawarkan berapa sekarang Pak? Itu kita buka di angka 100 juta. 100 juta pas ya? Masih nego. Masih nego ya Pak ya? Masih nego. Nah, kilometernya baru jalan 2000 loh teman-teman. Jadi ini kayak teman-teman beli mobil baru aja, kilometernya baru jalan sangat rendah sekali. Ini udah ada AC belum Pak? Ini sudah. Sudah ada AC ya? Sudah ada AC. Atas nama PT ya Pak ya? Atas nama PT. Untuk SPH segala macam lengkap Pak? Ada, ada lengkap semua itu. Ada lengkap semua ya? Lengkap semua. Nah, pokoknya teman-teman nego langsung saja untuk DHSU Grand Max Blind Van. Kilometer baru jalan di 2000 km. Harganya dibuka di 100 juta ya Pak ya? Betul. Nah, mobil yang selanjutnya teman-teman. Ini ada yang banyak tanya juga. Ada Toyota Avanza. Ini detailnya seperti apa Pak Avanza? Avanza ini tipe G kita manual tahun 2014. Nama perorangan. Platnya DB dari Manado. Oke. Kilometernya di 282 ribuan. Agak lumayan gondrong nih. Pajaknya lewat di 12 Agustus 2020. Oke, pajaknya telat 1 tahun ya Pak ya? Nah, tapi untuk harga yang ditawarkan menarik dong kayaknya. Harganya kita buka di 105 juta nego. 105 juta nego ya Pak ya? Avanza warna silver ya Pak ya? Putih. Warna putih. Ini transmisinya manual. Harganya di 105 juta dan itu masih bisa nego teman-teman. Surat-suratnya atas nama pribadi ya Pak ya? Pribadi. Atas nama pribadi dan untuk dokumen lengkap semua ya Pak ya? Kisaran pajak sekarang paling 3 juta ya Pak ya? Itu di 2,5 jutaan ya. 2,5 jutaan ya? Nah, buat teman-teman langsung nego saja dengan Pak Eko unit Toyota Avanza. Harganya dibuka di 105 juta ya Pak ya? Untuk mobil yang selanjutnya ada kembaran dari Avanza. Ini ada Daihatsu Xenia ya Pak ya? Ya, ada. Daihatsu Xenia ini sudah yang model baru teman-teman. Yang lampunya LED. Ini tahun berapa dan tipe apa Pak? Ini tipe X manual tahun 2019. Platnya KH dari Kalimantan. Oke. Atas namanya perorangan. Pajaknya di 26 April 2020 sudah kelewat. Kilometer di 26 ribuan. Baru 26 ribu. Untuk harga kita buka 125 juta masih nego. 125 juta masih bisa nego ya Pak ya? Atas nama PT atau perorangan? Perorangan ya. Atas nama perorangan ya? Untuk kisaran pajak mungkin 3 jutaan ya Pak ya? Itu kurang lebih di 3,5. 3,5 juta ya Pak ya? 3,5 jutaan. Nah ini teman-teman Daihatsu Xenia untuk harga cashnya dibuka di angka 125 juta dan masih bisa nego. Masih bisa nego. Kilometer masih sangat rendah sekali dan kondisinya tentunya prima banget ya Pak ya? Masih oke ya Pak. Masih oke ya Pak ya? Nah teman-teman langsung datang aja ke lokasi ataupun teman-teman langsung telepon Pak Eko ataupun mau booking dulu bisa langsung hubungin Pak Eko ya Pak ya? Bisa. Untuk mobil yang selanjutnya saya lihat banyak Suzuki R3 ya di sini ya Pak? Ada 3 unit. Ada 3 unit ya Pak ya? Ya. Nah kalau boleh tahu harga R3 itu mulai dari berapa sampai dengan berapa dan tipenya seperti apa Pak? Harga R3 itu dari ada kita 2016 GX manual, plat Kalimantan. Itu kita buka di Rp110 juta, kilometernya di Rp105 ribuan. Oke. Pajaknya di Maret 2018, ini udah telat lama. Terus kemudian kita ada di 2014 tipe GL manual. Oke. Platnya ini dari Manado. Atas nama perorangan, kilometernya di Rp157 ribuan. Pajaknya di September kemarin 2020. Sudah mati juga ya Pak? Sudah mati. Kita buka di Rp95 juta, Mas Inego. Rp95 juta untuk yang ini? Oke. Ya, kemudian ada kita R3 GX manual 2018. Ini platnya BK dari Medan. Dari Medan ya Pak ya? Ini sudah model baru ya Pak? Sudah model baru. Oke. Oke, itu di pajaknya udah lewat. Kemarin di Agustus, 4 Agustus 2020. Kilometernya di Rp60 ribuan atas nama perorangan. Ini kita buka di Rp150 juta, Mas Inego. Rp150 juta masih bisa nego ya Pak ya? Nah tadi 3 buah R3 sudah disebutkan sama Pak Eko. Teman-teman bisa pilih mana yang cocok buat teman-teman semua. Dan harga yang disebutkan dari Pak Eko tersebut masih bisa nego semuanya ya Pak ya? Nah teman-teman cek dulu unitnya. Nanti kalau misalkan pengen info lebih lengkapnya langsung hubungin Pak Eko. Ataupun teman-teman bisa DP kalau misalkan sudah cocok dengan unit tersebut ya Pak ya? Nah untuk mobil yang selanjutnya Pak, ini masih ada mobil keluarga. Ada Toyota Calia unitnya ini tipe apa dan tipe berapa Pak? Itu kita Sigra ya. Oh Sigra ya Pak ya? Sigra Calia sih ada-ada. Calia juga ada satu. Itu 2019 tipe E manual. Platnya KH dari Kalimantan atas nama perorangan. Pajaknya di 29 Agustus 2020. Kilometer masih rendah ini di Rp3 ribuan. Harga kita buka di Rp90 juta masih bisa nego. Rp90 juta masih bisa nego ya? Untuk kilometernya masih rendah banget teman-teman. Masih kayak baru ya Pak ya? Iya masih kayak baru. Nah harganya di Rp90 juta masih bisa nego ya Pak? Untuk pajaknya atas nama PT atau pribadi ini Pak? Ini atas nama pribadi. Atas nama pribadi ya? Tapi dokumen semua lengkap ya Pak ya? Nah teman-teman bisa nego langsung saja. Untuk Toyota Calia harganya dibuka di Rp90 juta. Kilometer baru jalan di berapa Pak? Rp3 ribuan. Rp3 ribuan kilometer dan itu masih rendah banget teman-teman. Lalu ada kembarannya dari Toyota Calia. Ini ada Daihatsu Sigra ya Pak ya? Iya Sigra. Ada banyak ya Daihatsu Sigra ya Pak ya? Sigra ada 3 unit ya. Ada 3 unit ya Pak ya? Bisa disebutkan detailnya Pak? Sigra kita ada tipe X Matic 2019. Plat B Tangerang. Itu atas nama pribadi. Pajaknya 30 April 2020. Kilometer di Rp6 ribuan. Kita buka di Rp90 juta nego. Wow kilometernya rendah juga ya Pak? Iya rendah. Kemudian ada di Sigra X manual 2017 Plat D dari Bandung. Atas nama pribadi. Pajaknya sudah lewat. 17 Mei 2019. Kilometer di Rp93 ribuan. Harga kita buka Rp75 juta. Masih bisa nego. Rp75 juta Pak? Rp75 juta. Masih bisa nego juga ya? Masih bisa nego. Oke. Oke baik. Selanjutnya kita ada Sigra M yang 1000 cc. Oke. Cuma tahunnya masih baru nih tahun 2020. Yang sudah lampu LED ya Pak? Iya sudah LED. Pajaknya panjang sampai 1 April 2021. Kilometer di Rp6 ribuan atas nama perorangan. Untuk harga kita buka di Rp85 juta saja. Rp85 juta loh. Unit dari Hatsu Sigra yang paling baru. Tipe M 1000 cc ya Pak ya? 1000 cc. Nah kondisinya masih bagus. Kilometer baru jalan di 6000 km teman-teman. Jadi itu cocok banget buat teman-teman semua yang pengen menggunakan mobil harganya cukup murah. Di sini salah satu pilihannya Pak ya? Ataupun teman-teman bisa nego langsung di sini. Misalkan mau dipakai buat dijualin lagi. Sepertinya harganya masih cukup masuk teman-teman. Nah teman-teman bisa hubungin Pak Eko. Kontaknya saya simpan di deskripsi. Untuk 3 unit Daya Tsu Sigra yang ada sekarang ya Pak ya? Nah mobil yang selanjutnya. Oh sorry Pak. Untuk Kalia dan Sigra itu pajaknya mungkin 2-3 juta ya? Kalau yang Sigra di 1,9 jutaan. Belum sampai 2 jutaan. 1,9 jutaan ya? Paling mahal mungkin di 2 jutaan untuk Kalia ya Pak ya? Nah pajaknya cenderung terjangkau juga tuh teman-teman. Mobil keluarga, 7-seater, Irid. Semua unitnya ada di bursa mobil Tekno ya Pak ya? Tekno bursa mobil. Tekno bursa mobil. Oke untuk mobil yang selanjutnya. Ini ada mobil keluarga yang sangat favorit juga. Dari Mitsubishi. Ada Mitsubishi Expander ya Pak ya? Iya betul. Ini Mitsubishi Expander tipe apa dan tahun berapa Pak? Ini Mitsubishi Expander GLS tahun 2018. Dia platnya B dari Jakarta Timur. Pajaknya kemarin sudah lewat di bulan Juli 2020. Kilometer di 15 ribuan. Harga kita buka di 160 juta masih bisa nego. 160 juta nego ya Pak ya? Iya. Kilometer baru jalan di 15 ribu teman-teman. Masih rendah banget. Dan untuk pajaknya atas nopetnya atau perorangan Pak? Dia pribadi. Atas nopet pribadi ya? Yang jelas dokumen lengkap ya Pak ya? Untuk kisaran pajak Expander mungkin 4 juta ya Pak? Di 5 jutaan dia. Oh 5 jutaan ya? Karena progresif sepertinya. Oke. Nah itu teman-teman Mitsubishi Expander. Harganya dibuka di 160 juta dan itu masih bisa nego. Teman-teman bisa lihat unitnya. Cek sepuasnya di sini ya Pak ya? Ya boleh. Kalau misalkan cocok teman-teman bisa langsung bawa pulang. Untuk mobil yang selanjutnya. Ini saya lihat ada Honda Mobilio. Honda Mobilio ini tipe RS sepertinya Pak? RS. Betul. Tipe RS dan untuk detailnya seperti apa Pak? Ini RS manual tahunnya 2018. Pelatnya EB dari Nusa Tenggara Timur. Pajaknya itu di September 2020 sudah lewat juga. Kilometer masih rendah di 30 ribuan atas nama perorangan. Harga kita buka di 160 juta masih bisa nego. Harga 160 juta masih bisa nego ya Pak ya? Untuk Honda Mobilio tipe tertingginya teman-teman? Tipe RS dan pajaknya atas nopet atau pribadi Pak? Dia pribadi ya. Atas nopribadi ya? Dokumen lengkap semua ya Pak ya? Nah untuk mobil tentunya siap pakai ya Pak ya? Siap. Oke. Teman-teman cek langsung unitnya. Dan ini harganya cukup menarik di 160 juta. Dan itu masih bisa nego. Ini warna orange juga ya Pak ya? Warna orange. Nah teman-teman langsung cek saja unitnya sebelum unitnya keduluan dengan orang lain. Lalu mobil yang selanjutnya ini ada Toyota Hilux ya Pak ya? Hilux ya. Nah ini Hilux yang single cabin atau double cabin? Double cabin. Double cabin ya? Iya. Nah ini pilihan yang bagus banget nih teman-teman. Ini sudah 4x4 ya? Sudah 4x4? Sudah 4x4. Detailnya seperti apa Pak? Itu tahun 2012 platnya DS dari Jayapura. Tipenya G di atas nama PT. Pajaknya di Maret 2020 sudah terlewat. Kilometer di 176 ribuan. Harga kita buka 200 juta masih nego. 200 juta dan itu masih bisa nego ya Pak ya? Untuk Toyota Hilux double cabin unitnya tahun 2012 ya Pak ya? Iya. Untuk surat-suratnya atas nama PT tapi SPH lengkap Pak? Ada. Lengkap semua ya Pak ya? Nah teman-teman bisa cek unitnya. Ini harganya cukup menarik di 200 juta dan itu masih bisa nego. Untuk Toyota Hilux double cabin tahun 2012 tipe G ya Pak ya? Tipe G. Tentunya transmisinya manual Pak? Manual. Manual ya Pak ya? Iya. Nah oke untuk mobil yang selanjutnya ini ada dari Honda. Ada Honda Jazz ya Pak ya? Ada-ada. Honda Jazz ini tipe apa dan tahun berapa Pak? Ini Honda Jazz RS Matic tahun 2019. Kilometernya di 26 ribuan pajak di April 2020 atas nama perorangan. Untuk harga kita buka di 225 juta masih bisa nego. 225 juta Pak? Iya. Masih bisa nego ya Pak ya? Iya masih bisa. Nah ini Honda Jazz tipe tertinggi teman-teman. Tipe RS harganya di 225 juta. Pak pajak tentunya atas nama pribadi ya? Pribadi, pribadi. Kisaran pajak 5 jutaan mungkin ya Pak? Kisaran pajak itu di 5 jutaan betul. Di 5 jutaan ya? Nah teman-teman bisa nego langsung saja dengan Pak Eko untuk Honda Jazz tersebut. Harganya dibuka di 225 juta untuk harga cash ya Pak ya? Nah untuk mobil yang selanjutnya masih dari Honda. Ini ada sedannya Honda Accord ya Pak ya? Iya. Honda Accord ini tahun berapa dan detailnya seperti apa Pak? Ini Honda Accord VT-IL yang CBU tahun 2015 atas nama PT tangan kedua. Itu pajak masih hidup sampai Maret 2021. Oke. Kilometer di 74 ribuan. Harga kita buka di 250 juta masih bisa nego. 250 juta masih bisa nego ya Pak ya? Ini Honda Accord tipe VT-IL dan surat-suratnya atas nama PT atau pribadi Pak? PT. Atas nama PT ya? Iya. SPH semua lengkap ya? Ada, ada lengkap. Nah ini salah satu pilihan teman-teman kalau ingin mendapatkan sedan yang medium, bertenaga, luas dan juga nyaman ya Pak ya? Lalu mobil yang terakhir, ini ada hatchback dari Mazda. Ini ada Mazda 2 ya Pak ya? Betul. Mazda 2 tipe apa dan detailnya seperti apa Pak? Ini Mazda 2 tipe GT tahunnya 2016 atas nama perorangan. Pajaknya masih hidup sampai Maret 2021. Kilometer di 64 ribuan untuk harga kita buka 160 juta masih bisa nego. 160 juta masih bisa nego ya Pak ya? Pajak atas nama PT atau pribadi Pak? Atas nama pribadi. Atas nama pribadi ya? Nah itu pilihan teman-teman buat hatchback keren, harganya di 160 juta dan itu masih bisa nego teman-teman. Unitnya cuma ada di Tekno Bursa Mobil, alamatnya ada di BSD Tangerang ya Pak ya? Betul. Nah oke teman-teman, kalau misalkan teman-teman berminat membawa pulang salah satu mobil tersebut ataupun ingin tanya-tanya, bisa disebutkan sekali lagi Pak nomor telepon yang bisa dihubungi berapa Pak? Di 0812 87 85 1069 atau di 0881 567 3000. Nah itu nomor teleponnya, saya sisipkan juga di deskripsi di bawah teman-teman. Jadi buat teman-teman semua, bisa langsung hubungin langsung Pak Eko, kalau misalkan ada unit yang cocok buat teman-teman semua, ataupun teman-teman ingin nego ataupun ingin tanya-tanya ya Pak ya? Oke mungkin seperti itulah teman-teman, kunjungan pertama saya ke Tekno Bursa Mobil. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman semua yang sedang mencari mobil bekas dan juga bisa menjadi bahan referensi buat teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton, sampai bertemu lagi di video selanjutnya dan stay safe. Thank you Pak Eko ya. Thank you.